Prediksi Kabinet Prabowo Gibran, Erlangga Hartanto Ia saat ini adalah Ketua Umum Golkar dan Menko Perekonomian di Kabinet Presiden Joko Widodo Dukungan Partai Golkar pada pasangan Prabowo Gibran di PPS 2024 Akan kembali menempatkannya menjadi kabinet terkuat Untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jokifli Hasan, politisi kelahiran Lampung ini adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saat ini diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendagangan Dukungan atas pencalonan Prabowo Gibran di PPS 2024 menjadikannya kandidat kuat Untuk kembali menduduki Jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Haremurti Yudhoyono, pria berusia 45 tahun ini adalah putra sulung dari Presiden Nd. VI, Yusilo Bambang Yudhoyono Setelah pensiun didi dari karir militer, untuk menjadi calon kembunan DKI Ia terus aktif dalam kepengurusan Partai Demokrat Sejak tahun 2020 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Dukungan partainya pada pasangan Prabowo Gibran di PPS 2024 Akan menjadikannya kandidat yang pas sebagai Kepala Stap Kepresidenan Yusril Ihjama Hendra, pakar hukum Tata Negara dan politis senior Partai Bulan Bintang ini Adalah pendukung utama pasangan Prabowo Gibran Ia pernah menduduki Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid dan Menteri Sekretaris Negara di masa Presiden SBY Kali ini ia diprediksi akan kembali dipercaya untuk menduduki pos Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora ini menjadi partai pengusung utama pasangan Prabowo Gibran Kiprah politik diawali di Partai Keadilan Sejahtera Jabatan Presiden PKS pernah diduduki sebelum akhirnya keluar untuk membentuk Partai Gelora Jabatan Menteri Pendayanggunaan Apatun Negara dan Reformasi bisa menjadi portfolio-nya Grace Natali, mantan presenter televisi ini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pertama Sebagai partai pengusung utama pasangan Prabowo Gibran Wanita kelahiran Jakarta 4 Juli 1982 diprediksi akan mengisi kursi Menteri Sosial Submi Dasko Ahmad, pria kelahiran Bandung ini adalah seorang politisi senior Partai Gerindra Saat ini ia menjabat Wakil Ketua DPR periode 2019-2024 Ketua Pemenangan Strategis Pasangan Prabowo Gibran ini diprediksi menduduki Jabatan Menteri Hukum dan Hak Rafi Ahmad Siapa tak kenal artis paparangas ini? Di Pilpres 2024, ia sangat aktif dan terjun langsung mengkampanyakan pasangan Prabowo Gibran Artis sekaligus pengusaha ini selalu berada penemani Prabowo Gibran di banyak jejak kampanye Atas kontribusi itu, ia diprediksi akan menduduki Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Emil Dardak Politisi Demokrat ini sangat tekat dan menjadi juru bicara Gibran Raka Bumping Raka Ia berkontribusi dalam menggait pemilih muda di Pilpres 2024 Atas perannya itu, ia diprediksi akan menempati pos Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pandizon Politisi dan aktivis ini sudah menjadi persahabatan sejak lama dengan Prabowo Subianto Bersama Prabowo Subianto, ia mendirikan Partai Gerinda Pria lulusan London School ini sangat fokus dengan masalah-masalah luar negeri Ia diprediksi akan ditugasi sebagai Menteri Luar Negeri Mutia Hafid Wanita kelahiran Bandung ini adalah anggota DPR dari Partai Golkar Karirnya diawali dari dunia jurnalistik dan penyiaran Ia pernah diculik dari Sandra di tahun 2005 di Irak saat menjadi tugas di Metro TV Anggota tim pemenangan Pasar Prabowo Gibran ini diprediksi akan menjadi jabatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yakut Kolil Kaumas, Ketua Umum GP Ansor ini sedang menjabat sebagai Menteri Agama Ia menggantikan Fahru Roji di tahun 2020 saat resapel kabinet Politisi PKB dan adik kandung dari Ketua Umum PBNU ini diprediksi akan kembali dipercaya sebagai Menteri Agama Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo Artis dan politisi ini adalah anak dari Hasim Joyo Hadi Kusumo Ia sangat aktif dalam mengkampanjakan Prabowo Gibran di kalangan muda Polita muda lulusan Universitas Kirjirnya ini diprediksi akan menduduki Menteri Pemuda dan Olahraga Erik Tohir, saat ini ia sedang menjabat sebagai Menteri BUMN Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI Kontribusinya dalam memenangkan pasaran Prabowo Gibran Akan kembali membuatnya dipercaya masuk kabinet sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rosan Ruslani Perkasa Pria kelahiran Jakarta tahun 1968 ini dikenal sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Pembawaannya yang tenang, mampu membawa kepada terpilihnya Prabowo Gibran Perusahaan Nasional ini terakhir menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN Atas kerja dan dedikasi itu, ia diprediksi diberikan tugas sebagai Menteri BUMN Nusron Wahid, politisi Gokar ini seringkali muncul di layar kaca Saat menjalani tugasnya sebagai Sekretaris TKN Prabowo Gibran Pria kelahiran kudus Jawa Tengah ini menjadi anggota DPR sejak 2019 Ia pernah menjadi Ketua Umum GP Ansor periode 2010-2013 Dan Ketua Umum PB PMII sejak tahun 2000-2003 Ia diprediksi akan dipercaya untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja Budi Ari Setiadi, saat ini ia adalah Menteri Komunikasi dan Informasi menggantikan Johnny G. Plate Pria kelahiran Jakarta 54 tahun lalu itu dikenal publik melalui gerakan relawan yang dikenal dengan Projo Ia diprediksi akan kembali menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi Pratikno, lantan Rektor Universitas Gajah Mada ini sedang menduduki Menteri Sekretaris Negara sejak 2014 Pria kelahiran Bojonegoro tahun 1962 ini diketahui sangat dekat dengan Presiden Jokowi Dodo Perannya sangat penting menjadi penghubung Presiden dengan pihak-pihak lain Di Kabinet Prabowo Gibran, ia diprediksi kembali untuk menduduki Jabatan Menteri Sekretaris Kabinet Budiman Sujat Niko, mantan aktivis yang satu ini sudah dikenal kiprah yang sejak muda Gerakannya bersama aktivis muda lain mendorong jatuhnya rezim order baru Ia dikeluarkan dari Pantai Demokrasi Perjuangan karena mendukung Prabowo di Prifres 2024 Politisi kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini sangat fokus kepada pembangunan desa Karena itu, ia diprediksi akan dipercaya menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Setinggalan dan Tans Migrasi Andi Ambaran Sulaiman Pria kelahiran Bojonegoro tahun 1968 ini adalah Menteri Pertanian yang dijabatnya sejak 2023 Pengusaha lulusan Universitas Hasanuddin ini sangat tiawai di bidang pertanian Presiden Jokowi Dodo memanggilnya kembali menduduki jabatan itu setelah pengunduran diri Sahro Yasin Limpo Atas keahliannya itu, ia diprediksi kembali menduduki jabatan Menteri Pertanian Baru Arar Sirait, politisi matang PDI Perjuangan ini secara mengagetkan Pernyatakan mundur dari partai Tak lama kemudian, ia bergabung dalam kapalnya Prabowo Gibran Maksudnya pria kelahiran Medan Sumatera Utara ini Menambah kekuatan Prabowo Gibran dalam memenangi Piltres Atas kontribusinya itu, ia diprediksi menjabat Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!